Untuk siapapun kamu yang tak pernah bosan memulai keruang perasaan dan imajinasiku, terima kasih karena kamu telah ada. Terima kasih karena telah diam-diam doakan sehingga ini benar-benar ada. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan, aku dan kamu adalah antithesis untuk menjadi kita. Tidak akan pernah ada kita jika hanya ada aku. Ini bukan hanya tentangku. Bukan hanya tentangmu. Melainkan tentang kita yang masih saja terperangkap dalam keraguan yang tak menentu. Para langkah kita berlawanan, sementara perjumpaan di persimpangan jalan kerap kali menjadi akhir dari pertentangan. Memulai dari titik awal, selalu dicoba berulang kali. Bahkan untuk lagi menjadi kita, nyatis tidak lagi terjadi. Kontemplasi menjadi ruang bimbingan perasaan untuk hati dan pikiran kembali berlekonseliasi. Kini, semuanya berubah menjadi baik-baik saja. Aku dan kamu adalah kita yang tidak lagi berseteru. Aku dan kamu adalah kita yang tidak lagi saling beradu. Pada kemarahan, pada keegoisan, pada setiap hal yang membuat aku dan kamu tidak lagi menjadi satu. Namun, setiap yang baik-baik saja tidak berarti benar-benar sedang baik-baik saja. Badai akan terus memburu pada setiap kita dalam fase sementara. Kata-kata adalah mantra yang keluar untuk menyatukan segala perasaan pada setiap badai yang tak tahu kapan ia bertanggung. Semoga badai kian berlalu. Sementara keraguan lekas bebas bersamanya untuk tidak lagi bersemayam dalam aku, juga kamu. Jika ragu benar-benar menghilang, pada akhirnya, lalu keyakinan datang sebagai waktu untuk menentukan menjadi kita atau tidak. Aku dan kamu adalah kita yang tak pernah selesai dengan kata-kata. Memeluk kesendirian, hampir selalu menjadi makhluk yang dihindari oleh kita atau mungkin sebagian orang lainnya. Tentu, tidak semua. Katanya, sendiri adalah konstelasi ruang hampak dan udara, sementara sunyi adalah hantu untuk siapa saja yang membenci sendirian. Lain hal bagi sebagian lainnya, kesendirian adalah ruang kontemplasi untuk hati dan pikiran kembali berdial. Ajang menilik memuwar yang pernah terekam. Kontes memulih kenangan yang barangkali yang berhilang dari ingatan. Entah yang membahagiakan atau yang tidak sekalipun. Pada akhirnya, tidak semua kesendirian menjadi satu-satunya hal yang harus ditakuti. Barangkali, sendiri adalah keadaan yang memang harus dilalui. Aku, sepi dalam keramaian penuh sesat. Aku, ramai dalam kesepiannya, sendiri yang terus mengoyang. Berusaha itu perlu, berdoa itu harus. Tapi Tuhan tetaplah yang menentukan kemana arah langkah kaki akan dipijakan. Kepada siapa, hati akan ditambatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!